Mahkamah Konstitusi MK menegaskan bahwa tidak ada permasalahan dalam keterpenuhan syarat pencalonan Gibran Raka Bumin Rakas sebagai calon wakil presiden. Hal ini dibacakan oleh Hakim MK Arief Hidayat dalam putusan MK, Senin 22 April 2024. Seperti diketahui pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 menuding adanya keterlibatan presiden dalam putusan MK yang meloloskan syarat usia calon wakil presiden. Putusan ini dianggap mendukung Gibran Raka Bumin Rakas sebagai calon wakil presiden. Arief Hidayat mengungkapkan bahwa dalil pemohon mengenai putusan NKMK nomor 2 tahun-tahun 2023 dengan mengatakan adanya pelanggaran berat kode etik dalam pengambilan keputusan tidak serta merta menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa ada tindakan nepotisme yang melahirkan Abus of Powet. Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon. Dalam putusan ini, MK juga menegaskan tudingan presiden Jokowi-Dodo Jokowi ikut kau cewek dalam pemilihan presiden tahun 2024 tidak terbukti.